Terima kasih. Itu definisi, kemudian barisan monoton, barisan terbatas, dan limit barisan yang kemudian masuk ke konvergensi. Oke, silakan mungkin dari beberapa materi. Oke, tenang saja Andri. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal yang sudah teman-teman pelajari ini. Jadi saya tidak akan mengulang materinya gitu ya. Tetapi saya hanya memberikan kesempatan dan waktu bagi teman-teman yang ingin mendalami hal-hal yang perlu diklarifikasi, dikonfirmasi, yang mungkin belum sama dengan pemikiran sesuai dengan definisinya atau dengan teorinya. Saya berikan waktu, silakan. Oke, nampaknya Vera mau menyampaikan gimana? Saya mau bertanya, Pak. Iya. Ketika kita pakai uji rasio, Pak, kalau misalnya limitnya itu lebih besar daripada satu, itu apa artinya langsung divergen ya, Pak? Untuk yang bagian itu, kita tidak bisa langsung mengatakan itu divergen. Karena hanya untuk ini kan, jika limit UN plus 1 per... UN gitu ya, kurang dari 1, maka UN convergen gitu ya. Nah, maka kalau ini tidak demikian, maka kita tidak bisa mengatakan ini tidak begini gitu ya. Jadi kalau ini tidak dipenuhi, jika P-nya ini tidak dipenuhi, maka tidak berarti bukan H. Gitu, Vera. Berarti kalau misalnya mendapatkan hasil limit yang lebih daripada satu, berarti kita cari pakai cara lain lagi begitu, Pak? Iya, cara lain yang lain. Karena untuk uji rasio ini, itu ini hanya mengikuti pola yang nanti akan ada di deret. Yang ada di deret. Nah, kalau yang di deret, tidak jika maka, tetapi jika hanya jika. Jadi, ini akan lebih bisa dipakai di deret. Tetapi kalau untuk yang di barisan, maka uji rasio hanya berlaku searah saja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, silakan. Yang lain mungkin. Tikor ya tadi ya? Iya, Pak. Gimana tadi, Tikor? Kalau misalnya kita dapat menentukan atau dapat menentukan limit dari barisan bilangan tersebut, atau barisan tersebut mempunyai limit, berarti itu sudah pasti bahwa barisan itu dalam conversion ya, Pak? Iya, betul. Jadi, karena misalkan limit AN, ada gini kan? Iya. Nah, ada, maka AN convergent. Ini kan definisi convergensinya. Jadi, kalau convergent, mesti limitnya ada. Kalau limitnya ada, dia mesti convergent. Jadi, misal barisan AN, limit AN sama dengan A, jika hanya jika AN convergent ke A. Oke, kalau begini, dia kan definisi convergensi itu berdasarkan limit. Kalau dia definisi, maka pernyataan itu berlaku untuk dua arah. Jika dan hanya jika. Jadi, kalau convergent ke A, mesti limitnya A. Kalau limitnya A, berarti dia convergent ke A. Atau kalau dia convergent, mesti limitnya ada. Kalau limitnya ada, pasti dia convergent. Namun, tidak selalu kita mudah untuk mencari nilai limitnya. Kalau tidak mudah untuk mencari nilai limitnya, maka kita bisa meminjam model barisan geometri. sehingga uji dengan uji rasio. Dan uji rasio. Kalau limit rasionya itu kurang dari satu, maka dia convergent. Tapi kalau convergent, belum tentu. Untuk yang ini nanti dia akan uji rasionya selalu kurang dari satu. Cara lain itu dengan teorema apit. Nah, teorema apit ini harus bisa mencari dua barisan. Dua barisan yang convergent ke titik yang sama, tetapi dia mengapit barisan yang kita punya. Misalkan kita punya barisan A, N yang mau kita cari, maka kita harus punya B, N dan C, N. Yang ini, dua ini adalah convergent. Convergent ke mana? Convergent ke nilai yang sama. Maka yang diapit ini sama. Maka kalau perkuliannya itu bukan daring begitu, maka kalau nyari teman itu duduknya, misalkan saya gitu ya, ini saya yang nilainya berada di bawah, maka saya pengen diapit oleh teman saya yang nilainya convergent ke atas. yang bagus, maka saya bisa ikut ke angkat. Tetapi semoga tidak menjadi celaka bahwa teman yang nilainya tinggi, diapit dua teman yang nilainya rendah jadi ikut rendah. Nah ini, jangan sampai ini terjadi. Harus bisa mengangkat teman yang nilainya kurang, itu bisa ikut ke atas. Itu teorema apit. Jadi harus nyari dua barisan yang convergent ke nilai yang sama, maka barisan yang kita punya tadi juga convergent. Tidak mudah, tidak mudah mencari dua ini. Begitu. Mungkin ada yang lain. Ya, bagaimana Rikor? Nah, memastikan lagi Pak, berarti misalnya kita menemukan limitnya, eh, sebelumnya saya nanti akan, berarti misalnya kita menemukan limitnya, tak hingga, berarti itu tidak convergent ya Pak? Ya. Cuma memastikan. Ya. Jadi A ini harus berhingga ya. A ini harus berhingga. Terus kemudian tadi kan kita mendalami materi ini Pak. Nah, kan kami kemarin sudah mencoba beberapa latihan soal. Di sini saya nggak tahu kalau ini ide, tapi yang benih terlintas Pak dalam pikiran. Nah, saya menemukan soal yang ada sangkut bopnya dengan bilangan euler Pak. Sedangkan bilangan euler sendiri, kita bisa mengimplementasikannya itu dalam bentuk limit, limit juga. Nanti hasilnya, misalnya kalau kita mau mencari bilangan euler, bilangan euler sama dengan limit X sampai tater hingga 1 plus super X kuadrat. 1 plus gini ya? Super X, ya. Enggak Pak. 1 plus super X-nya yang kuadrat, bukan X kuadrat. X yang kuadrat. Tapi 1 per super X-nya yang kuadrat. Kuadrat Pak. Ini ya? Pangkat X, pangkat X. Maaf Pak, pangkat X. Ini kan di limit ya? Nah, iya Pak. Nah, berarti kalau saya misalkan saya mau mencari limit AN, berarti saya limitkan lagi dong Pak? Apakah itu bisa atau bagaimana Pak? Super X, pangkat X. Pangkat X. Itu E, sama dengan E. Iya. Terus? Nah, di soal, misalnya kan dia diketahui, di soalnya diketahui itu E per 2 pangkat N. Atau, ya misalnya, misalnya seperti itu Pak. Per 2 pangkat N. Iya. E per 2. E dibagi dengan 2 pangkat N. Entah. Parisannya E per 2 pangkat N. Nah, itu parisan bilangannya Pak. Itu sama dengan AN. AN. Gini ya. Iya Pak. Convergian atau enggak gitu kan? Iya Pak. Apakah saya bisa melimitkan dia lagi Pak? Soalnya dia udah dalam bentuk limit. Saya bingung Pak. Iya, E ini kan sudah suatu konstanta. Iya Pak. Berarti kita tinggal, ya limit AN, itu limit E per 2 pangkat N. Berarti E-nya ini bisa keluar kalau dia sebagai suatu konstanta. Limit seber 2 pangkat N. Gitu. Nah, sedangkan yang ini kan berapa ya ini ya? Dia kan mendekati 0, kan? Jadi E kali 0. Maka limitnya 0 ini. Sehingga E per 2 pangkat N ini convergen ke 0. Begitu diker. Oh, iya Pak. Paham. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi E ini dianggap sebagai suatu konstanta ya. Ini berhenti dulu. Sudah selesai dulu ini. Sudah selesai. Karena apa? X-nya ini, itu real. Kalau yang di sini. Kalau ini N-nya ini, bilangan asli. Oke, silahkan. Mungkin nanti masih ada yang lain. Pak, maaf. Kalau tanya soal seperti Tibur tadi, apakah boleh? Boleh. Siapa ini ya? Ristia, Pak. Oke. Ristia ya. Oke. Ini baru nampak namanya. Oke. Silahkan Ristia. Kemarin saya coba mengerjakan soal yang nomor 10. Itu kan diketahui AN. AN-nya sama dengan E pangkat negatif N, cos N. Nah, itu E pangkat negatif N. Negatif N. Cos N. Kali cos N. Cos N-nya di sejajar sama E-nya, Pak. Oh. Oke. Ini ya. Iya. Iya. Terus? Itu kalau saya hitung limit-nya, apakah benar itu hasilnya tak tentu, Pak? Oke. Limit. AN. Limit. Cos N gitu ya. Kalau N tak hingga, nah kita harus ingat di kalkulus diferensial ada lupitel ya. Oke. Yang masih ingat ini? Ini. Ada yang masih ingat dengan lupitel ini? Oke. Ini kan jadi limit cos N per E pangkat N. Kalau kita masukkan tak hingga, berarti kan jawabannya tak hingga per tak hingga itu ya. Kalau lupitelnya berarti kita turunkan cos N turunannya negatif sin N ya. Per E pangkat N itu turunannya, Pak. E pangkat N juga ya. Oke. Kita bawa ini ke ini dulu ya. Ke kalkulus dulu. Jadi limit cos X per E pangkat X. Limit X menurut kita hingga ya. Ini mensin X per E pangkat X. Nah tetap. Kalau kita masukkan kan. Seperti. Tak hingga ya. Oke. Berarti ya ini masih dalam jawabannya apa? Tidak. Tidak tentu. Atau limitnya kalau dia tidak tentu berarti tidak ada. Kalau tidak ada berarti barisan ini divergen ya. Nah teman-teman bisa nyoba ini pakai Excel aja ini. Bisa sambil teman-teman buka Excel. Bisa sambil teman-teman buka Excel. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Cos X itu nilainya antara negatif 1 dan 1. Terima kasih. Terima kasih. Cos N per E pangkat N. Maka kalau kita mau cari ini berarti kita pakai cos N dulu. Cos N itu nilainya dari min 1 sampai 1. Kemudian semuanya kita kalikan dengan seper E pangkat N sehingga menjadi min 1 per E pangkat N. Cos N per E pangkat N seper E pangkat N. Makin kecil. karena diapet 2 barisan yang diapet N. Karena diapet 2 barisan yang dia konvergen ke 0. Jadi, saya ralat tadi kalau cos N per E N atau barisan E pangkat min N kali cos N itu dia konvergen ke 0. Tadi yang tanya. Tadi yang tanya Ristia ya. Tadi yang tanya Ristia ya. Banyak latihan supaya bisa tahu ini harus pakai teorema apit, harus pakai limit, atau bisa pakai rasio. Oke, ada yang sinyalnya kurang mendukung dan ada yang listriknya mati. Selamat menikmati. 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 ...cara kita melihat kita itu ngerjai soalnya itu pakai teorema apa gitu Pak? Atau dengan banyak berlatih doang gitu? Saya tidak merekomendasikan untuk dihafalkan itu ya. Tapi biasanya begini, kalau banyak latihan bisa tahu, oh ini kayaknya cocoknya ini gitu ya. Jadi sudah nalurinya itu jalan. Yang penting jangan antipati dulu dengan materi ini sulit gitu ya. Kalau itu maka nalurinya tidak akan jalan. Jadi karena matematika itu tricky, banyak trik-trik yang ada di sana. Dan kalau mau mengidentifikasi, saya kira 30 soal kemarin cukup untuk mengidentifikasi gitu ya. Kira-kira yang ini pakai apa? Nah biasanya yang pakai bentuknya nanti bisa dibentuk jadi ini ya. Jadi seperti soal kita ini, maka teorema abid pasti jalan. Mau pakai sin, tangan, kos, hampir mirip. Gitu, gitu Pera. Baik Pak, terima kasih. Silahkan teman yang lain. Jangan sia-siakan kuota Anda hanya untuk diem ya. Oke. Oke, silakan Di soal nomor 27 itu Kan barisanya terdefinisi BN sama dengan N kali sin Satu per N Itu caranya gimana ya Pak? BN sama dengan N N Dikali Sin satu per N Sin satu per N Oke, kira-kira menurutmu gimana ini? Seper Nnya mungkin diubah dulu Pak Dimisalkan itu Pak Seper Nnya diubah Jadi Y gitu Pak Iya Pak Kalau dia jadi Y berarti Kalau Nnya mendekati tak hingga Berarti Ynya mendekati 0 gitu ya Iya Pak Oke Sin satu per N Oke, kalau pakai limit gimana ini? Limit N kali sin satu per N Untuk N mendekati tak hingga Berarti limit Sin satu per N per Seter N ya N mendekati tak hingga Maka Kalau kita mau minjam di Kalkulus Limit Sin X Per X Itu X-nya mendekati berapa? Tak hingga atau 0 ini ya? 0 Pak 0 Pak 0 Dengan 1 gitu kan? Iya Pak Ya Kalau Nnya mendekati tak hingga Seper N itu kan Mendekati 0 ya Ini mendekati 0 Ini mendekati 0 Berarti kan dia Mirip dengan ini ya Mirip Oke, masih bingung Kalau ini mirip Meskipun ini Nnya mendekati tak hingga Ini Xnya mendekati 0 Tetapi Dua hal ini mirip Itu ya Itu Dia sama dengan 1 Kalau dia sama dengan 1 Berarti dia Ada ya Ada Maka N kali Sinus sepert N Dia konvergen ke 1 Begitu Mas Iya Pak Terima kasih Pak Iya Oke Namamu tadi siapa? Kok nggak muncul ya? Dian Kamagen Pak Siapa? Dian Kamagen Parenta Oh Iya oke 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 silahkan Kalau ada yang Ingin bertanya Teman-teman juga bisa Menggunakan Apa Excel ya Saya akan share Coba kalau pakai Excel itu Kayak apa Oke semoga nampak Ini yang bagian pertama Saya kasih kuning Ini kita kasih Koma saja Nah ini Nilai ini Meskipun Jadi Positif Jadi negatif Positif lagi Negatif lagi Positif lagi Negatif lagi Tetapi dia mendekati nilai yang Sama Yaitu 0 Jadi 0 Baik di dekati Dari kanan maupun kiri Dia akan Konvergen ke 0 Ini konvergen ke 0 Kemudian Soal yang Baru saja kita bahas Saya akan memberikan Warna Hijau Begitu Ini mulai dari 0,8 Kalau saya Samakan 0,84 0,95 0,999 Dan ini akan mendekati 1 Begitu Ini kalau Yang kuning ini Yang negatif itu Tadi yang Dari nilai Batas kiri Cosines Itu kan negatif 1 Yang positif ini Yang kanan Berarti positif Sampai Negatif sampai positif Negatif 1 Sampai positif 1 Maka lama-lama Dia akan Konvergen ke tengah Ke 0 Kemudian yang ini Konvergen ke 1 Begitu Teman-teman Silahkan Yang lain Mumpung masih ada Waktu Kita sudah paham ya Terima kasih Terima kasih. Bukan itu nomor 17 itu kira-kira gimana? Yang ada lennya. Yang ada lennya? Menurutmu gimana? Itu saya masih bingung, Kak. Belum bisa. Bentar ya. Yang ada len. Oke, 17 ya. Iya, Pak. An sama dengan apa? Len n per? Per n. N kuadrat. Ini kalau kita pakai limit, n-nya mendekati tak hingga. Dari len n per n kuadrat. Kalau dimasukkan saja, len tak hingga itu hasilnya berapa? Tak hingga ya. Yang ini juga bagi tak hingga. Kalau yang hasilnya begini, kita pakai lovital saja. Berarti apa? Diturunkan. Dilimit. Turunan dari len n apa? Halo, Niken. Turunan len n apa? Gimana, Pak? Putus-putus suara ini. Oh, iya. Turunan dari len n. Kalau saya mengintegralkan super x dx, itu kan len x ya. Nah, kalau kita turunkan len x kan jadi berapa? Super x. Nah, berarti kalau turunannya len n, super n ya. per n kuadrat. Limit. Super n, pangkat 3. N-nya mendekati tak hingga. Hasilnya berapa? Nol. 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 Oke. Convergen atau enggak ini? Convergen. Convergen ya? Convergen, Pak. Ya, jadi len n per n kuadrat. Convergen ke? Nol. Itu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi karena ini tidak dibatasi, gitu kan. Tidak ada batas kiri maupun kanan. Kalau cosiness itu kan cosiness, sinus, gitu ya. Itu kan ada batasnya. Juga tangan, gitu. negatif 1 sampai 1. Cosiness juga negatif 1 sampai 1. Cosiness X. Kalau tangan, tidak ya tangan. Maka ini, mesti yang memuat gini masih teorema apit. bentuk pecahan, kita curiganya langsung lopital aja. Kita cek apakah dihasilnya taingga bertaingga. Kalau iya, berarti pakai teorema-nya lopital, kita turunkan pembilangnya, kita turunkan penyebutnya, kemudian kita sederhanakan. kemudian kita memasukkan lagi. Taingganya. Kalau sudah memperoleh nilai, ya sudah. Berarti itu nilai konferensinya. Pak, tapi yang pas di nomor 17 ini, n kuadratnya kenapa belum diturunkan, Pak? Pak, memang tidak diturunkan. 2n ya. Maaf. Ini diturunkan ya. Jadi 2n. Terima kasih, Pera. Oke ya. Itu. Kemudian ini jadinya seper 2n kuadrat ya. Oke. Terima kasih, sudah dikoreksi. Ya, meskipun hasilnya sama, tapi kan di prosesnya juga betul ya. Oke. Nah, nanti kalau ini masih taingga per taingga, ya lanjutkan lagi. Menjadi berikutnya. Lopital berikutnya. Oke, silahkan. Yang lainnya. Oke kalau belum ada silahkan nanti berlatih lagi gitu ya lebih banyak latihan lagi bisa mencari mungkin kalau video yang kemarin kami bikin itu belum begitu membuat pencerahan bagi teman-teman bisa mencari video di YouTube yang relevan yang pertama cari video yang relevan silahkan pelajar dari situ boleh kemudian yang kedua tambah latihan soalnya yang ketiga nanti saya akan membuatkan paket soal gitu ya Oke Herlanditia mau tanya silahkan sambil saya nulis ya silahkan Pak saya mau tanya tapi mungkin pertanyaannya sedikit lucu Saya masih belum jelas apa yang dimaksud dengan konvergen dan divergen pada barisan dan deret soalnya maksudnya bisa barisan itu kan sebetulnya dari fungsi juga ya pak karena AN itu maksud dari konvergennya seperti apa pak Oke jadi ini konvergen itu kalau saya punya U1, U2, U3 sampai UN dan seterusnya gitu ya Nah ini ada nilai yang didekati seperti Anda berusaha gitu ya ada seseorang yang didekati maka kalau Anda sudah dekat dengan orang itu maka Anda konvergen ke orang itu apalagi sudah memperoleh gitu ya Nampaknya Johnny berpikir ada yang didekati saya enggak gitu ya Oke jadi misalkan seperti ini seber kalau saya punya UN sama dengan seber N gitu ya U1 nya 1, U2 nya setengah, seber 3, seber 4 Kalau saya tulis dengan koma ini 1, ini 0,5, 0,33 terus 0,25 Kalau kita lihat nilainya ini turun ya, turun Nah maka dia akan apakah turun ini menuju suatu nilai tertentu atau tidak Kalau dia menuju suatu nilai tertentu maka dia konvergen Menuju nilai tertentu Maka dia konvergen Begitu, baru lanjut ya Baik pak, terima kasih pak Ya seperti limit itu ya limit Limit ini kan nilai pendekatan, nah kalau yang didekati itu nilainya ada Hingga itu kita mendekati itu ada Maka ya dia konvergen Kalau ternyata enggak ada ya dia divergen Berbeda dengan UN sama dengan N 1, 2, 3, 4 Nah ini naik terus tapi kita enggak tahu berhentinya seberapa gitu ya Nah berbeda dengan yang ini Kemudian naik tetapi menunjukkan berhenti di suatu nilai tertentu UN sama dengan 2 min seber N U1 nya berapa? 1 ya U2 nya 3 per 2 Atau 1 setengah ya U3 nya 2 dikurangi 1 per 3 Berarti berapa? 5 per 3 Ini ya U4 nya 1, 3 per 4 Itu ya Kalau kita lihat kan ini naik ya Naik Tapi Sampai Uta hingga Limit 2 min seber N Berarti berapa? 2 dikurangi Limit seber N Berarti 2 dikurangi 0 ya Sama dengan 2 Nah Ini naik terus tetapi batasnya 2 Enggak mungkin lebih dari 2 Gitu ya Sebenarnya ada hubungannya nanti Antara barisan yang konvergen ini dengan Barisan monotone dan perbatas Itu Jadi monotone naik Ini kan monotone naik ya Monotone naik Dan Terbatas Kenapa terbatas? Di atas Dia gak pernah lebih dari 2 ya Berarti batas atas terkecilnya Atau supremumnya Itu 2 Dan dia mulai dari 1 Enggak pernah kurang dari 1 Berarti Infimumnya Atau batas Bawah terbesarnya 1 Karena ada batas ini Maka dia terbatas Dia monotone naik Gitu ya Kalau yang seperti ini Dia monotone naik Dan terbatas Maka dia pasti Convergen Nah ini yang akan kita bahas berikutnya nanti Apa hubungannya Monotone naik Terbatas Dan Convergen Oke silahkan Masih ada yang lain Ada pak Ya Jarot Gimana jarot Kalau untuk Kalau untuk barisan yang salin tanda itu Kayak positif terus negatif terus positif lagi Itu apakah Kan nilai yang didekat itu belum tentu ke satu arah ya pak Atau itu diabaikan saja nilai negatifnya atau gimana pak Nah Pakai teorema yang mutlak kemarin ya Yang mutlak itu Teorema limit mutlak dia hanya mengatakan Ini saya klik dulu Limit mutlak Jika limit An sama dengan 0 N mendekati kita hingga maka Limit An sama dengan 0 Oke Jadi khusus yang ini saja ya Kalau An nya itu Bisa positif Bisa negatif Ganti-ganti gitu kan Contohnya An sama dengan Seperti Min Setengah Koma Sepertiga Koma Min seperempat Dan seterusnya Kalau kita rumuskan An itu sama dengan Min satu Mangkat N ke satu Kali seperempat Gitu ya Oke Nah maka kita pakai Ini Kalau nanti limitnya 0 Maka Berarti ini ya Convergen ke 0 Gitu ya Limit Harga mutlak An Harga mutlak An Sama dengan limit Harga mutlak Min satu Pangkat N Plus satu Dibagi N Oke Sama dengan limit Seper N gitu ya Karena N nya itu Bilan asli Maka dia Limit Seper N Sama dengan 0 Oke karena dia 0 Ini Maka limit An Maka Limit Negatif satu Pangkat N plus satu Dibagi N itu juga 0 Jadi Barisan Negatif satu Pangkat N plus satu Per N Dia convergen ke 0 Itu jarak Iya Pak terima Terima kasih Jadi untuk yang Barisan berganti tanda Maka kita cari mutlaknya dulu Ya Kita anggap dia positif Jadi negatif negatifnya itu Dianggap positif semua Kalau sudah Dicari limitnya Kalau limitnya 0 Maka Limit An itu juga 0 Tetapi Kalau ini tidak 0 Yang ini tidak 0 Maka tidak Ada kesimpulan gitu ya Jangan Dianggap kalau ini Tidak 0 Maka dia juga tidak 0 Tetapi kita tidak Bisa menyimpulkan Karena P nya ini Itu tidak Dipenuhi gitu ya Harus selalu ingat Harus selalu ingat Yang di logika gitu ya Seperti yang tadi apa namanya di Cosines gitu ya Cosines itu kan nilainya Sebenarnya Bergerak ya Jadi positif Negatif Positif Negatif Terus itu Tetapi Dia Berjalannya Mendekati Positif 0,5 Negatif 0,4 0,3 0,2 Positif 0,1 Negatif 0,05 Nah Ini terus Mendekati kan 0 Jadi Kalau ini 0 Disini 0 Tadinya Disini terus disini Disini terus Itu kan Ya Tadinya nilainya disini Terus Di setengahnya Terus di seperempatnya Terus Disini Nah Lama-lama kan mendekati Sebenarnya Meskipun Nilainya ganti-ganti Positif dan negatif Tetapi dia tetap Mendekati nilai yang sama Yaitu 0 Maka dia Dianggap Tetap Apa Convergen ke 0 Gitu Oke silahkan yang lain Mengulang yang tadi Bapak Bapak Gimana siapa ini Sudah ya Faham ya Oke Nah maka teman-teman untuk Minggu depan Siapkan untuk Saya Pak Herlan Oke Gimana Herlan Barisan berbeda Tanda Boleh minta dicontohkan lagi Pak Sekali lagi saja Di nomor 28 Oke 28 Karena soalnya mirip Pak Tindak Terima kasih Pocah Keputuk Sebarukan Sebarukan titik Tiga Oke Jadi kalau itu kita bikin Dia akan jadi Negatif 1 pangkat N Kali berapa itu 1 Berarti N kuadrat per 3 pangkat N Nah jadi ini Maka kita cari Mutlaknya dulu Mutlaknya kan berarti jadi N kuadrat per 3 pangkat N Berarti limit AN Sama dengan limit N kuadrat per 3 pangkat N Kalau kita masukkan taingganya N menuju taingga Maka dia menjadi taingga per taingga Oke Maka kita pakai Lopital Lopital berarti limit N kuadrat Diturunkan jadi 2N Kalau 3 pangkat N Jadi apa ya Yuk gimana Masih ingat gak Kalau fx Sama dengan 2 A pangkat x Maka F aksen x nya Jadinya apa A pangkat x Kali apa ya Kali atau per Saya lupa ini Kalau gak Kali Len N Len A Berarti per A len A ya Saya lupa Ada di Kali pak Ya Di kali Len A Kali len A ya Ya Kali len A Len A Berarti 3 pangkat N Kali len 3 ya Masukkan lagi Masih taingga per Taingga Kali turunannya lagi 2 per 3 pangkat N Len kuadrat 3 Kita masukkan ke sini Berarti nilainya Jadi 0 Karena dia 0 Berarti Maka Limit Negatif 1 Pangkat N Kali N Kuadrat per 3 pangkat N Juga 0 Sehingga Barisan ini Itu Konvergen ke 0 Begitu Erlang Oke nampaknya putus-putus ya Sampai Oke Ya nampaknya Sinyalnya Enggak Lancar Saya cari chatting Enggak ada Oke lah Mungkin itu dulu Teman-teman Pak Mohon maaf Gimana Tigor Saya Itu Ya bisa dibilang Kodak Dengan nomor 28 Ini Pak Misalnya Saya Saya pakai Yang Sistem Uji 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 rasio Pak Uji konvergensi Di situ Saya Dapatkan Dia itu Tidak Konvergen Karena Saya sudah dapat Limit dari An Plus 1 Per An Itu Sama dengan Satu Nah Sedangkan Kalau uji Rasio Limit dari An Plus 1 Per An Itu Harus Kurang Dari Satu Nah Makanya Saya Sibukkan Bahwa itu Tidak Konvergen Pak Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi Ya Kalau untuk Uji rasio Itu hanya Untuk Nampaknya Untuk yang Barisan positif Untuk Yang Barisan Positif Ini kan Barisan Ganti Tanda Maka Kita Bisa Pakai Limit Limit Mutlak Ataupun Kalau kita Paksakan Pakai An Plus 1 Per An Agak mutlak Berarti An Plus 1 Negatif 1 Pangkat N Plus 1 Kali N Plus 1 Dikuadratkan Per 3 Pangkat N Plus 1 Dibagi Negatif 1 Pangkat N N Kuadrat Per 3 Pangkat N Ini Jadinya Negatif 1 Oke Kali Ini Karena Ada Mutlaknya Maka Negatifnya Hilang Saya Langsung Gitu Aja Jadi Ini N Plus 1 Per N Dikuadratkan Dikalikan Ini Jadi 3 Pangkat N 3 Pangkat N Per 3 Pangkat N Per 1 Itu kan Sepertiga Kalikan Sepertiga Oke Nah Kalau kita cari Limitnya Limitnya Maka Ini Satu Yang ini Tetap Sepertiga Maka Limit AN Plus 1 Per AN Itu Sama Dengan Sepertiga Ini kan Kurang dari Satu Karena Dia kurang dari Satu Maka Dia Convergen Gitu Tigor Saya Selanya Di Itu Pak Mencantumkan AN Plus 1 Per AN Ini dalam Harga Muglop Ya Gitu ya Oh Baik Pak Oke Gian K Barisan yang Tidak Convergen Selalu Divergen Ya betul Yang Tidak Convergen Mesti Divergen Kalau Pak Ya Kalau misalnya Barisannya Satu 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 Itu Gimana Pak Dia Apakah Juga Convergen Oke AN Satu 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 Gini ya Sehingga AN sama dengan Satu Gitu Iya Pak AN sama dengan Limit Satu kan Sama dengan Satu Berarti dia Convergen Ke satu Tetap Convergen Ya Baik Pak Terima kasih Oke Jadi Barisan Konstan Itu dia Convergen Ke Konstantannya Tersebut Oke 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 Saya tutup ya Teman-teman Ya Jadi Untuk Minggu depan Silahkan Tadi Satu video Cari ya Kalau masih Pengen penjelasan yang lain Atau dibuka lagi videonya Yang kedua Latihan soal Kemudian Kita akan melihat Nanti Hubungan Apa Barisan Monoton Terbatas Dan Convergen Maaf Tulisannya jelek Convergen Kemudian Sebelum Perkulian Besok Saya akan mengadakan Kuis kecil Ya Kuis kecil Mulai dari Sabtu Menentukan Rumus Barisan Menentukan Suku Barisan Yang ketiga Convergensi Convergensi Yang keempat Batas ya Batas atas Batas bawah Dan Monoton Oke Singkat aja Saya pengen Melihat Apa Melihat Pemahaman ini Pemahaman teman-teman Jadi Ini nanti Kuisnya Unsinkronus Jadi selama Kira-kira Sehari atau Dua hari Saya buka Silahkan teman-teman Menyelesaikan Siapnya kapan Bisa mengambil Waktu Untuk menyelesaikannya Dan Gak usah Saling bertanya Eh kemarin Yang keluar apa Itu ya Karena ini Tidak Semata-mata Menentukan Untuk menilai Tetapi Saya Pengen Melihat Pemahaman Teman-teman Begitu Yang Bisa kita Diskusikan hari ini Teman-teman Kita akan Akhiri Terima kasih Sudah bergabung Di kelas kita Selamat siang Selamat siang Pak Selamat siang Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih